Kau tidak akan terbaik. Kau tidak akan terbaik. Diceritakan bahwa Alan bertemu dengan Sarichat sebagai Sarmander saat ia masih menjadi salah satu asisten dari Profesor Platane. Akhirnya, ia membawa Sarmander bersamanya dalam perjalanannya untuk menemukan Megastone. Hingga akhirnya, Sarmander berevolusi menjadi Charmeleon beberapa saat sebelum Alan menghubungi Profesor Platane. Dan dalam perjalanannya menemukan Megastone, Charmeleon harus berhadapan dengan Firoar dari Pura Dari yang akhirnya harus kalah. Nah, beberapa saat setelah Alan menerima Keystone dan Megastone Sarichat X dari Pura Dari, Charmeleon berevolusi menjadi Charichat. Memulai debut resminya di Mega Evolution Special 1, di mana Alan menggunakan Charichat untuk melawan Absol dari Ayaka. Tujuan dalam pertolongan ini, Alan ingin mengalahkan semua trainer yang memiliki Pokemon Mega Evolusi agar ia bersama partnernya Charichat bisa menjadi jauh lebih kuat. Hingga akhirnya, Ayaka pun menggunakan kekuatan Keystone untuk mengevolusikan Absol menjadi Mega Absol. Begitu pun juga dengan Alan yang sama mengevolusikan Charichat menjadi Mega Charichat X. Charichat milik Alan memiliki karakter yang sama dengan trenernya, di mana ia bangga dengan kekuatannya dan selalu bersedia bertarung dengan Pokemon lain yang menantangnya. Karena Charichat bersama Alan memiliki tujuan untuk menjadi yang terkuat, di mana Alan bersama Charichat melakukan perjalanan untuk memujudkan impian mereka dengan mengalahkan setiap Pokemon Mega Evolusi agar bisa menjadi yang terkuat. Ketika Alan pergi ke lorun Tuhan kuno, ia bertemu dengan seorang trainer Pokemon dari Gardshop, dan kedua belah pihak pun melakukan Mega Evolusi Pokemon mereka. Setelah itu, Alan bersama Charichat menantang seorang Elite Four yaitu Jumi dengan Pokemon-nya Blastoise. Terima kasih telah menonton! Setelah berakhirnya pertarungan tersebut, Alan bersama Manon melanjutkan kembali perjalanannya yang saat ini akan berkunjung ke daerah Hoenn untuk meneliti sebuah rurun Tuhan kuno yang memiliki keterkaitan dengan rahasia Mega Evolusi. Sesampainya di daerah Hoenn, Alan pun bertemu dengan seorang trainer Pokemon tangguh, yaitu Daigo yang merupakan seorang juara liga Pokemon dari daerah Hoenn. Dalam pertemuan ini, Alan pun menantang Daigo untuk pertarungan Pokemon dengannya. Daigo pun menerima tantangan Alan dengan mengeluarkan Pokemon terkuatnya, yaitu Saini Metagross. Dalam pertarungan ini, Alan pun segera menunjukkan Mega Sari Jet Axe-nya. Akan tetapi, serangan awal dari Sari Jet Axe bisa ditahan oleh Metagross. Hingga akhirnya, Daigo pun menunjukkan Mega Evolusi dari Pokemon-nya, yaitu Mega Metagross. Setelah itu, Mega Metagross pun menyerang Sari Jet Axe dan serangannya dapat melemahkan Sari Jet Axe. Maka dari itu, Alan pun meminta agar Sari Jet Axe terus menyerang Mega Metagross, agar Daigo tidak punya kesempatan untuk menyerang balik. Di saat mereka akan beradu serangan, ternyata serangan mereka berdua dihentikan oleh kemunculan Pokemon misterius, yaitu Veroar, yang ternyata Pokemon milik Pura Dari. Setelah itu, Alan, Manon, Daigo, dan Pura Dari berada di sebaru runtuhan kuno. Hingga akhirnya, Rai Kwaja muncul dan menyerang mereka semua. Dalam situasi ini, Alan bersama Daigo bekerjasama dengan bantuan Pokemon Mega mereka. Akan tetapi, Pokemon mereka bukanlah tandingan untuk melawan Pokemon Legendary seperti Mega Rai Kwaja. Sehingga dengan mudahnya, Rai Kwaja mengalahkan Pokemon mereka berdua. Setelah kejadian itu, Mega Rai Kwaja pun menghilang, begitu pun dengan keberadaan dari Megalith yang menghilang juga. Akhirnya, Alan bersama Daigo pergi ke tempat di mana dua Pokemon Legendary tersebut akan saling bertemu. Dan mereka berdua pun berencana untuk menghentikan kedua Pokemon Legendary tersebut dengan Pokemon Mega mereka. Sementara itu, Manon menyaksikan dari kapal pertarungan untuk menghentikan Grodon dan Kyogre. Alan bersama cari Jet Axe-nya berusaha melawan Primal Grodon. Sementara itu, Daigo dan Mega Metagross melawan Primal Kyogre. Dalam pertarungan tersebut, diperlihatkan bagaimana pertarungan luar biasa antara dua Pokemon Mega Evolusi melawan dua Primal Pokemon Legendary tersebut. Selain itu juga, pertarungan ini bertujuan untuk menghentikan bentrokan antara dua Pokemon Legendary tersebut serta berusaha untuk mengamankan Megalith dari dua Pokemon Legendary tersebut. Hingga akhirnya, cari Jet Axe milik Alan berhasil di kalahkan oleh serangan dari Primal Grodon. Selain itu juga, Mega Metagross milik Daigo juga telah di kalahkan oleh Primal Kyogre. Alan yang bertemu dengan Pura Dari meminta bantuannya untuk mengumpulkan para trainer kuat dengan Pokemon Mega Evolusi. Karena Alan ingin terus bertambah kuat bersama cari Jet setelah cari Jet miliknya di kalahkan oleh para Pokemon Legendary di daerah Hoenn. Pada pertarungan awalnya, Alan bersama cari Jet Axe merawan seorang trainer Pokemon dengan partnernya yaitu Mega Tirantiar. Dengan mudahnya, Alan bersama dengan cari Jet Axe mengalahkan lawannya tersebut. Setelah berakhirnya pertarungan awal tersebut, ke depannya Alan bersama cari Jet Axe akan berhadapan dengan 10 trainer pengguna Pokemon Mega Evolusi. Akhirnya, waktu yang ditunggu oleh Alan sudah tiba, yaitu pertarungan melawan 10 trainer pengguna Pokemon Mega Evolusi. Selain itu juga, dalam pertarungan ini, Alan tidak boleh kalah. Kalau ia kalah, maka Keystone dan Mega Stone harus dikembalikan kepada Pura Dari. Hal itu sebagai tantangan dalam pertarungan Pokemon ini. Nah, dimulailah pertarungan awal dari Alan bersama cari Jet Axe-nya melawan seorang trainer Pokemon dari Mega Venusaur. Selain itu juga, pertarungan kedua dari Alan sudah dimulai, dimana cari Jet Axe berhadapan dengan Mega ala Kajam. Saikoko Kanter! Dragon Kroo! Kaen Hota! Kaen Hota! Pertarungan terakhir dari Alan akan segera dimulai, dimana ia akan berhadapan dengan seorang Eliport, yaitu Pakira. Tahun ketika. Saatnya ini tidak berbeda dengan meman Heras! Mereka! Mega tutti! Baik! Tentang kita! Tidak yang pakai. Buong-mu. Tentang kita! Terima kasih. Berhasil mengalahkan 10 Pokemon Mega Evolusi. Setelah itu, Alan bersama Sarijatnya melanjutkan kembali perjalanannya untuk mengumpulkan energi Mega Evolusi demi menyelamatkan Chespin dari Manon bangun dari komanya. Dalam perjalanan ini, terlihat Sarijat berhadapan dengan Mega Barnet dari seorang trainer Pokemon yang menantang Alan. Dalam series utama Pokemon Ekyazet, bahwa Alan dan Sarijatnya kembali muncul saat ia menolong Pikachu milik Satoshi dari tim Roket. Dan setelah itu, Alan menantang Satoshi untuk pertarungan Pokemon dengannya. Dalam pertarungan ini, Alan menggunakan Sarijatnya dan Satoshi menggunakan Green Ninja-nya. Terima kasih. Selain itu juga, Carijat dari Alan pernah berhadapan dengan Pokemon Ejendaris dari Kalos Yaitu Zygard bentuk 50% Dalam pertarungan ini, Carijat mampu menjatuhkan Zygard dengan Prime Trower dan serangan selanjutnya yaitu Dragon Claw Setelah Carijat dalam wujud Mega Evolusinya mampu bersaing menahan serangan cepat dari Zygard Hingga akhirnya mampu menjatuhkan Zygard dengan Dragon Clawnya Di saat pertarungan mereka akan berlanjut harus terganggu oleh tim player yang menangkap Zygard dengan senjata khususnya Setelah itu, Alan dan Zygard melanjutkan kembali perjalanan mereka untuk menantang para ketua Zygard dari daerah Kalos Dan dalam pertarungan terakhirnya dengan ketua Zygard Korina Diperlihatkan bahwa Zygard X milik Alan mampu mengalahkan Mega Lucario dari Korina dengan mudahnya Setelah itu, Alan pun mengikuti Liga Kalos agar bisa berhadapan kembali dengan Satoshi di Liga Kalos Dalam Liga Kalos, Zygard Aran berhadapan dengan Zygard Arithropa Terima kasih telah menonton! Dalam pertarungan selanjutnya, Alan dan Zygard kembali bertemu dengan Remo Dan Zygard berhasil mengakalkan Raiperio Remo dengan Dragon Claw Setelah itu, Zygard berhadapan kembali dengan Mega Garsop Dalam pertarungan ini, Zygard awalnya bertarung secara imbang Hingga akhirnya berhasil mengalahkan Garsop dengan Prime Trower Sehingga kemenangan tersebut membawa Alan maju ke babak final untuk berhadapan kembali dengan RIPAL-nya, yaitu Satoshi Nah, dalam pertarungan tersebut, Zygard Aran sebelum bertarung dengan Green Ninja harus bertarung terlebih dahulu dengan Pikachu Satoshi Dan dalam pertarungan tersebut, Zygard berhasil mengalahkan Pikachu dengan mudah Setelah itu, tiba-tiba pertarungan puncak antara Zygard melawan Green Ninja Dimana Alan mega evolusi Zygard menjadi Zygard X Dan Satoshi melakukan sinkronisasi sempurna dengan Green Ninja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Akhirnya Zygard berhasil mengalahkan Green Ninja dan membawa kemenangan untuk Alan sebagai seorang juara Liga Kalos Setelah berakhirnya Liga Kalos, dimulailah Rinsena sebenarnya dari Pura Dari Dan akhirnya Alan menyadari tujuan sebenarnya Pura Dari Ia pun akhirnya bekerjasama dengan Satoshi untuk melawan dua Pokemon dari Pura Dari, yaitu Mega Girados dan Piroar Dalam pertarungan tersebut, diperlihatkan bagaimana Zygard Alan bekerjasama dengan para Pokemon Satoshi melawan Pokemon Pura Dari Dan akhirnya Piroar berhasil di kalahkan Dalam pertarungan melawan Mega Girados, bahwa Zygard dan Green Ninja bekerjasama dan akhirnya mereka berdua berhasil mengalahkan Mega Girados Dalam pertarungan terakhirnya, selama menghadapi bencana besar di Kalos Bahwa Zygard Alan bersama Green Ninja Satoshi sering bekerjasama untuk menghadapi Megalit Zygard Demi menyelamatkan Chespin di dalam Megalit tersebut Hingga akhirnya Alan berhasil menyelamatkan Chespin Dan itu juga dalam pertarungan terakhir ini, bahwa Pura Dari kembali muncul dan mengendalikan Megalit tersebut Akhirnya, Charizard bersama Green Ninja serta Pikachu berhasil menghancurkan alat pengendalikan Megalit yang dimiliki oleh Pura Dari Nah, hingga akhirnya, rencana Pura Dari berhasil digagalkan oleh serangan terakhir dari Zygard Wujud Sempurna Setelah berakhirnya insiden tersebut, Alan dan Charizard mendapatkan penghargaan dari Profesor Pratane Karena usaha mereka membantu menghentikan rencana Pura Dari yang ingin menghancurkan dunia Selain itu juga, Alan melepaskan G-Stone dan Mega Stone yang diberikan oleh Pura Dari Dan ia pun berencana melakukan perjalanan kembali bersama Charizard serta Manon dan Chespin Untuk menemukan K-Stone dan Mega Stone dengan caranya sendiri Charizard milik Alan merupakan Pokemon yang kuat Karena sudah menghadapi berbagai macam pertarungan yang membuatnya memiliki stamina yang besar dan serangan yang kuat Charizardan Alan telah menjadi partner di saat ia masih berwujud sebagai Charmander dan Charmereon Sehingga dalam perjalanannya, Charizardan Alan memiliki hubungannya kuat antara trainer dan Pokemonnya Selain itu juga, Charizardan Alan memiliki sikap yang sama dengan Alan bahwa ingin menjadi yang terkuat serta bangga akan kekuatannya Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih banyak guys telah menyaksikan dan berkunjung di channel ini Sampai bertemu lagi di video selanjutnya Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!